Mohon maaf, ya mending lu ga usah ikutan deh Gue capek Kanan, ini nasi liwot Yang pasti nih kayaknya Pasti yang ini paling ngilet Sambungan dua anjir enak banget Jengkolnya legit banget, kayak perawan Angin dari Oshali Oh my god, really really Udah dipotongin sama yang nonton Anjir gua ga kebagian ya Ini kayak gini ya Wujudnya susi tapi rasanya sembelak banget Hahaha lucu ga? Hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hai guys Hai guys! Hai GengsQ! GengsQ, ini kita lagi di Bandung, lagi di salah-salah syuting buat videoclipnya Diva Nah, terus mohon maaf, ya mending lu ga usah ikutan deh, gua capek GengsQ, ini sekarang kita lagi ada di Bandung, kita lagi di salah-salah syuting videoclipnya Diva Chandra Nah, sambil nungguin bagian tag, kita mau makan siang dulu Dan makan siang kali ini datang dari mana? Dari Kalianda Underscores Bandung Yes, kalian bisa follow Instagramnya Kalianda Underscores Bandung ya Ini tuh banyak banget menyediakan makanan-makanan, ini nasi liwat Yang pasti ini kayaknya menggugah selera banget Terus ada juga sob iganya, terus ini juga ada buat breakfast Jadi Kalianda ini tuh menyediakan buat wedding juga, catering juga apapun Mungkin kalian mau silahkan deh Nah, sekarang kita mau cobain seenak apa sih sampe banyak banget wedding-wedding tuh pake Kalianda Iya, yuk 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 jengkol guys mau makan jengkol menunya disini ada jengkol empal terus ini tempe ini ikan asin terus ini ada ayam dan sambal oke langsung lah kalau gitu nih gua sih gila banget nasi liwatnya ini loh ngidam ngidam tuh gak hamil doang malih coba yang mau pake nasi nih pake cabai-cabainya man cabai-cabainya juga cabai-cabainya gitu aja dulu ini kita lagi meres jeruk limaunya buat di sambal ini sambalnya menarik banget sih guys waww hmm balapan makanya ntar dulu lu mau pake apa gua mau pengen cobain jengkolnya nih ini menarik banget nih jengkolnya guys iya bukan enak banget cucut gitu deh ini jengkolnya gengs set 2 aja cukup kasihan kaku tadain bau bahkan jengkol tuh guys 2 atau 10 sama baunya wah ini ikan asinnya sih wah ini jengkolnya kayak di kemon sih mantap ikan asinnya ini tuh ikan asin yang ikan asin laut gitu loh iya ikan cucut cucut namanya ya cucut tari oke ini empalnya dan ini sambalnya sih terus gua mau tambahkan lagi kalau ngeliat lalapan gitu tuh inget siapa sih iya, catty catty suka mau ngeliat lalapan ya iya siap bismillahirrahmanirrahim kayak syuting beneran ya banyak yang nonton iya pasti yang ini paling ngeliat sambelnya duang aja udah enak banget ikan asinnya gak? gua mau cobain jengkolnya jengkolnya legit banget kayak perawan ayaman apa ini tadi namanya man? tepuk tepuknya juga empuk banget membal kayak spring bed tuh tapi ini ya gua suka banget nasi liwetnya loh gua gak gak lucu nih ya guys nasi liwetnya enak 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 kayak nasi liwet ya nasi liwet banget rasanya pas banget hmmm hidabnya makin nikmat banget hmmm tuh sampe lalar aja dia mau ikutan rasanya mantap enak banget ya enak banget ya mau jengkol dong sumpah jengkolnya denih banget empuk banget gua suka banget nih jengkolnya ini wajar sih man menurut gua ya banyak dipake sama apa wedding wedding dan temen-temen selesai juga pada sering oh ya sebenernya teh natali juga hmmm jengkolnya juga gak bau iya kan hmmm coba ya mulutnya yang bau gak apa pake ini lagi ya maaf ya soalnya enak banget gua sambil nambah lagi gengs oke guys ini enak banget asli sambalnya juga enak banget man seger banget anjay enak apalagi kita makan tuh di alam gini loh jarang-jarang kan hmmm kok panas padahal gua pengen ini kan di belakangnya tuh pohon-pohon pohon tuh alam di rumah lu juga ada tanaman tanaman oke hmmm nasinya tuh lembut terus bumbu-bumbunya tuh dapet banget ya iya apa tuh serai apa tuh bumbunya ini apa medok gitu enak jadi berani bumbu banget ngapusin itu bumbu apa suara nyamuk mikmedok hmm ini bener sih nohoax enak banget wah jenggolnya gua jadi dia makan 5 10 ya gua mau cobain empalnya empalnya empuk banget man dan yang enak juga ya dari kalian dayenu bisa diantar? ya bisa diantar sih pasti tapi ini ada aja punya varian sushi seblak itu enak hah? serius? ih kaget banget kita harus cobain ada ada disini juga terus udah gitu ada juga yang enaknya itu tiga sama guramenya aduh enak banget wow hmm rata dipunyai pantai nih anginnya spice poy enak banget ini beneran enak sih guys no gimmick jadi apalagi sekarang dia tuh kan lagi ngejar buat onlinenya jadi kalo kalian mau juga silahkan langsung aja follow dan order tuh di instagramnya kalian dan di bandung hmm hmm lo kalo di bandung makanan yang biasanya lo datengin kalo ke bandung pasti makan apa? yang dulu pas gue tinggal di bandung mah sering banget makan di kubu imas tapi gue tuh belum pernah lo ke kubu imas dimana ya? perasan banyak di cabangnya tapi gue belum pernah di kebun kalapa hmm terus di banyak lah sukaranoha tuh juga ada oh gitu di bandung ya ya itu sih kalo makanan yang sunda-sundanya ya hmm tapi di bandung mah enak-enak lah makanannya iya kalo lagi masuk kemana-mana yaudah ini kayak gini aja perasan Kaliandra yes tuh yang bikin betah tinggal di bandung apa? ambiencenya aja sih walau gak tau kenapa ya bandung tuh tempat gue gede kan jadi ini tempat gue SMA gue disini 4 tahun hmm oh SMA di bandung? iya SMA sampai setahun setelah SMA jadi 4 tahun SMA dimana? di ada salah satu sekolah swasta di bandung apa namanya? SMK Muhammadiyah 1 Bandung hmm yang bikin kangen tuh temen-temannya iya ngerasa sih sekarang bandung kayak makin dingin gitu iya karena lu kekeciwi deh semaren iya kalo kalo disini enggak panas kita malem-malem oh kan itu lagi ada angin dari Australia hmm hmm ngomongin soal makanan lagi nih ah lu lu juga leher di bandung kan? iya leher di bandung dong yah gua gak di bandung lagi enak banget ya Allah enak banget asli ya ditambah ada jengkol makanan favorit ini enak sih bener deh iya nasinya gue tuh jadi kayak nambah-nambah nguru padahal sebenernya gue tuh lagi pengen iya ada telur asina oh asina cudak disana ini tau gak namanya apa? kastrol iya kastrol kok lu tau sih? tau lah kok ada penyakit kastrol google apa sih kastrol? ternyata kastrol lu enak banget ya Allah enak ngolongin nasinya itu loh eh? tapi gua ngacobain tempe dan gua tuh suka banget kalo tempe-tempe bandung itu kayak tebel gitu loh tepsturnya beda? hmm lagi ini saya dibikin bacem ini kan kita lagi syuting video aku buat diva nih kalo lu nanti rencana mau bikin video aku dimana? dimana ya? paling bandung juga bandung ya? bali bisa gak? bisa ya bisa pk banjuan mana aliasnya gak bisa kalo gak bali bandung oke ya dimana aja yang penting viewersnya banyak dan lagunya diterima masyarakat amin pengandaran juga bagus eh boleh banget tuh pantai-pantai gitu kan? boleh bisa sekalian surfing hmm ah enggak udah? enggak gelo enggak banget gua juga pengen nambah lagi tapi enggak gua cukup gua kasih kopi lebihan udah dipototin cuma yang nonton anjir gua gak kebagian nih ya gengs kita lanjutin lagi tentang ngobrolin makan makan-makanan yang rekomen kalo ke Bandung ngapa aja kalo gua sih karena kemana pernah nge-vlog di Baso Aci Serayu emm gua juga pernah padahal cobain banget deh kalo ke Bandung ngantri banget tapi enak sih wordnya kalo Batagor dimana menu loko? Batagor Riri Batagor gua tuh sukanya dari dulu di deket urang-rang? bukan deket rumah gua dulunya ada Batagor pinggiran gitu Batagor Haji Gojali pake Z atau pake J? Zali keren terus kalo ke Bandung lagi harus makan Shiganea aja mantep banget ya tuh sambelnya terus yang terakhir adalah Kalianra udah suka Bandung ini ada storenya gak sih? makannya gak ada? enggak gini memang catering yang bisa dikesan kapan aja? yes di gengsu buat event-event besar bisa gua mau nambah lagi tapi malu enggak diliat ayah cukup enggak boleh dong enggak cukup maaf cukup ya udah cukup kayak gitu menurut gua ini dari nasi lewatnya juara banget berasa banget bumbunya sajarin sejen makanannya apalagi jengkolnya jengkolnya keren lalapnya segar sambelnya segar sambelnya juga dagingnya juga empuk enak banget mau nambah terus enak banget parah gila bener guys ini dia nih sushi seblak yang tadi gua janjikan ini yang lumayan rekomen juga enak jadi di luarannya itu ada tepung roti di dalamnya ada kayak kerupuk seblak kerupuk seblaknya tuh ini gengsu ini kayak gini nih ya cobain ya bismillahirrahmanirrahim enak-enak seblaknya rasa salmon oh ini kayak sashimi ya ini kayak salmon gitu ya seblaknya juga enak ada pedes juga enak kok wujudnya sushi tapi rasanya seblak banget enak tampilannya kayak salmon ya enak terus udah gitu ada dan payah kering ada wat-bakan gak? ada hewan apa yang bersaudara hewan yang bersaudara cicak sama kadal lu kan? semut dan rayak lelang apa yang corak? apa dong? katak katak berani hah kok gua bebe kemana udah pernah dikasih sama dia ya Allah bengok gua katak berani gua ya ben lo known tanda kaki seribu kan kakinya seribu matanya gak Matanya juga seribu lah. Kalau matanya dua bingung kakinya di seribu. Gimana caranya? Kaki gua mana nih ilang satu? Iya, jawabannya adalah? Jawabannya? Ikan teri satu kilo. Hahaha lucu gak? Hah? 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 Oke, ini yang terakhir. Dari gue pasti bakalan gong banget. Pekerjaan apa? Profesi apa? Dia tuh kayaknya gak pernah senyum. Nah, kasih. Ey, ini lu tuh bukan reka, jadi tolong dong kalo gue ada... Oh iya? Kalo reka gimana sih? Kalo reka setiap gue ada tebak-tebakan, suka gak denger. Udah mudah. Padahal dia gak tau loh dia juga. Coba apa kira-kira? Pertanyaannya apa sih? Pekerjaan atau profesi apa yang kayaknya itu gak pernah senyum. Kaki tubang. Kelak bang, gak mungkin. Pengemis. Pengemis kan kayak gede. Gak dong. Jawabannya, apakah jawaban apa yang profesinya itu selalu kelihatannya tuh gak pernah senyum. Mas sinis. Anjay, iya sih bener. Mas sinis. Bener, bener, bener. Iya kan? Bener, bener. Tawa dong. Tawa dong. Tawa dong. Udah gengs, go. Udah lah, cukup. Kayaknya ada waiter. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalaupun ini kayaknya gak ada manfaatnya. Eh, gak ada. Gak ada. Tapi yang pasti ini ada manfaatnya. Seru kok makan kita seru. Membantu UMKM gitu. Biar terus berkembang, terus maju. Gitu. Oke gengs. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan juga di channelnya Seraya Rasul. Iya. Dan Panji Komala. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!